yo what's up teman-teman balik lagi di game Ragnarok Arena di video kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian cara untuk mendapatkan equipment merah secara gratis disini gua udah dapetin satu biji equipment merah ini dia nepring preserve sweet set ini set apa ya dan ya gua dapetin sebiji doang dan cara untuk dapetinnya nggak cuma dari Geven Tower yang bisa dapetin equipment kuning ataupun merah ya ternyata di bagian dungeon adventure disini kita bisa dapetin equipment kuning dan juga merah kalau equipment merahnya itu ada di bagian dungeon adventure peyon ya setelah kalian lewati yang Socratesert nah di bagian sini kita bisa dapetin equipment merah dan disini menurut gua agak susah dan teka-tekinya pokoknya teka-tekinya disini susah ya di sini gua cuma progressnya sampai 64 persen dah kita coba reset adventure aja ya biar kita tahu kita langsung begin adventure Oh kita ada di bagian sini langsung kah Oh karena ini mungkin gua udah 64 persen gitu ya kita coba lanjutin aja which holder you you can actually see my spirit I look like you are no ordinary person Lord Polly Hai bentar gua coba baca dulu biasanya ada Hai teka-teki yang bakalan kita tahu ya I was over to title general general of the world bukan Hai misterius demon appear without warning and slaughter my whole family Hai full of ghost wandering around because of it Hai disini ada beberapa peti yang masih belum gua dapetin tapi kalau untuk bossnya bossnya gua udah ketemu dan bisa gua bunuh cuman untuk peti-petinya itu masih ada beberapa yang belum gua ambil teman-teman karena gua nggak tahu ada dimana aja gitu ya Hai very easy to become lost I will lead you to my house just follow my stay Oh ikutin ininya ya ikutin patungnya grits general Hai sekarang gua bakal coba ikuti patungnya aja hai 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 oke Hai seperti biasa kalau kita baru aja main gitu baru memulai dungeonnya kita bunuh dulu monster-monster yang ada ghostnya ya tujuannya biar kita dapetin buff teman-teman di sini monsternya masih easy ya karena levelnya belum tinggi soalnya nanti terakhir itu lawan job ya lawan semua monsternya itu bukan monster teman-teman lainkan hero-nya ya atau job-nya Hai itu yang paling susah healing receive magical di make kita coba ini aja dulu kita langsung aja ya ke bagian sini nah di bagian sini cara untuk mendapatkan equipment merahnya sampai ke gambar sepertinya tapi syaratnya kalian harus ambil dulu yang namanya bom bomnya itu bentar ya gua cari ya gua karena lupa letak bomnya itu dimana ya bentar bentar bukan di sini Hai gua bakal cari bom dulu teman-teman Hai bukan di sini juga hai 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 karena di sini agak membingungkan ya tempatnya serius membingungkan banget bentar gua coba cari bom dulu coy alah ini kan kembali ke awal ya kan Hai astaga bukan yang disini co Hai nah ini dia bomnya kita harus ambil bom terlebih dahulu Hai found a bomb pouring nah ini contohnya ya bom digunakan untuk menghancurkan patung-patung seperti ini nanti bakalan ada peti yang dibalik patung gitu teman-teman tapi gua bakal kasih tahu untuk letak ini yang dulu ya equipment merahnya Hai ketempat yang tadi Hai nah ini dia caranya kalau berdiri di bagian bulet-buletan sini habis itu bomnya akan lemparin ke tengah-tengah teman-teman tapi mungkin gua nggak bakal dapet ya karena sebelumnya gua udah dapetin untuk equipment merahnya jadi nantinya kalau kalian berdiri di bagian sini terus ngelemparin bom ke tengah itu bakalan muncul equipment merah jadi cara untuk dapetin equipment merahnya di bagian sini ya gampang banget kalian tinggal pergi ke tempat yang ada api-apinya ini semacam persembahyangan anjay pemuja patung di sini ya bentar gua coba ngikutin patung-patung yang ada dulu Hai ntar gua coba cek waduh musuhnya nanti bakal lawan ini setelah kalian lolos jangan lupa hancurkan dua patung yang ini kalau nggak salah diantara salah satunya itu ada peti atau lupa gua ya pokoknya ada satu peti dimana petinya itu dibalik patung teman-teman makanya harus kalian cari bomnya juga ya harus selalu bawa bom teman-teman Hai dan jangan lupa ikutin petunjuk patung yang di bagian ini ya oke jadi gua cuma bakalan jelasin cara untuk mendapatkan equipment merahnya doang ya yaitu di bagian tempat yang tadi seperti tempat persembahyangan dan jangan lupa lontarin bom ke tengah-tengah habis itu bakalan muncul satu equipment merah yang bakalan kalian dapetin seperti punya gua ini tapi gua enggak tahu apa kadapetnya bakalan berbeda atau kayak gimana atau random gitu ya Hai Oke jadi seperti itu Nah sekarang gua bakalan coba nyelesaikan chapter lagi ya karena gua masih di chapter 22 24 kita coba nyelesaikan ya gua apes banget ya gacha nggak dapet monster yang gua pengen teman-teman dari kemarin ya gacha masih ampas mulu makanya enggak terlalu gua nge-push lagi kadang nge-stuck abis itu naikin level jalan sebentar nge-stuck lagi dan gua udah nurutin Hai request-an kalian Bang coba pakai bar bang udah ya gua udah coba pakai bar ternyata untuk line up gua yang seperti ini kayaknya kurang efektif aja teman-teman gua pakai bar ga lolos ya Hai kayaknya lolos nih Hai gif dikari banget sama randgris ya Hai padahal punya gua margaretnya masih level 100 teman-teman tapi entah kenapa gua berasa margaretnya itu tebel banget gitu ya Hai nah masih bisa lolos ya mantap 22 24 lolos sekarang 24 25 ya kita coba sekali lagi apakah masih bisa lolos meslin sini lawannya karena ada monster CC yang bisa bikin monster kita nge-freeze bunuh dulu harusnya Hai nice Hai emang monster CC harus dibunuh terlebih dahulu ya Hai gua terbantu banget dengan adanya randgris dan juga bantuan dari tau gunka ya untuk di story teman-teman kalau untuk di pvp ada yang nanya Bang tau gunka lebih eh tau gunka atau Hai siapa yang bisa bikin nge-slip ya yang dari elemen water siapa dah gua lupa namanya hai 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 prioni ya pilih prioni atau tau gunka jadi kalau di story mending gua pilih tau gunka sih ya tapi kalau di pvp itu bagusan prioni teman-teman jujur aja gua males banget ketemu prioni kalau di rank ya di di rank arena gua males banget ketemu di situ Hai kalau di stage itu males banget gua ketemu sama tau gunka di sini Hai padahal monster gua seadanya banget ini monster yang merah cuma sebiji doang coy tapi gua heran ya kok bisa lolos sampai segini ya ini lumayan jauh sih menurut gua karena gua coba reroll dan gua bandingkan ya ternyata si randgris ini emang bagus untuk story teman-teman beda dengan Hermes ya Hermes itu bagusnya untuk pvp kalau di story harus kalian naikin ini dulu starnya dulu di evoke dulu baru dia bakalan sakit banget karena kalau masih enggak ada bintang atau masih ilnya kuning belum di evolve terlalu jauh itu demiknya kayak enggak berasa ya harus ada bantuan support support yang lain hai 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 nih mantep banget heel dulu Hai nah langsung diultimate sama tahu gunka kampretnya yang barisan belakangnya cok berarti salah posisi gua kayaknya sih ya Hai harusnya tahu gunka gua taruh di sini eh ke salah posisi teman-teman kita coba sekali lagi ya hai 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 tahu bunka di sini hai 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 di biarin aja ini nyerang si randgris karena randgris belakang pindah-pindah nah mantep runbliss langsung nyerang ke monster yang ada di belakang ya emang ini ngeselin si ultimatenya tuh 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 ultimatenya ngeselin cok aduh mau mati dong margaret gue jangan sampai mati ya usahain margaret bisa bertahan sampai ada musuh yang terbunuh gitu paling gak sebiji musuh yang terbunuh baru boleh mati cok nah heal healnya ngepas banget sama paladin gue pas lagi sekarat ya trot mantap heal lagi telat cok ngehealnya tapi menang tapi masih berhasil lolos ya oke nice banget damage nya 469 di carry banget sama runbliss oke jadi seperti itu ya cara untuk mendapatkan equipment merahnya cukup gampang asalkan kalian udah lolos yang desert itu ya yang desert desert di bagian adventure dungeon adventure oke segitu aja dulu untuk video kalian makasih yang udah nonton sampai jumpa di next video thank you teh bikin selamat menikmati